Intro Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, MP PKR lihat ada kemungkinan PH kerjasama dengan UMNO. Berita sepenuhnya, Ahli Parlimen PKR Abdullah Sani Abdul Hamid melihat kemungkinan kerjasama antara PH dan UMNO pada masa akan datang. Abdullah berkata kemungkinan itu sesuatu yang perlu diambil kira jika UMNO akhirnya keluar daripada Perikatan Nasional PN. Lepas Parlimen bersidang, langkah seterusnya ialah cari keabsahan katanya kepada Malaysia kini. Oleh itu, Ahli Parlimen KPR itu berkata PH kemungkinan akan perlu berunding dengan UMNO. Katanya lagi, kedua-dua pihak boleh bersama-sama membentuk kerajaan atau seperti yang dicadangkan di Perak sebelum ini yaitu rundingan Perjanjian Keyakinan dan Pembekalan Confidence and Supply Agreement CSA. Apa yang berlaku di Perak, itulah yang dimaksudkan dengan jajaran baru. Abdullah berkata, dia tidak kisah sama ada UMNO menyokong kerajaan baru maupun menjadi sebahagian daripadanya dan berharap DAP juga tidak ada masalah dengannya. Kita mahu bangunkan negara, saya hargai jika DAP dan UMNO dapat bekerjasama katanya lagi. Kenyataan itu, susulan DAP yang keberatan untuk bekerjasama dengan UMNO, terutama dengan sejumlah pemimpin UMNO yang sedang berdepan dakwaan rasuah. Semalam, Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng, dipetik Mingguan Malaysia sebagai berkata, pendekatan kemah besar adalah untuk menyatukan pembangkang, bukannya tentang kerjasama dengan UMNO. Katanya, soal kerjasama dengan UMNO hanyalah pandangan PKR, manakala bagi PH, ia untuk menyatukan semua parti pembangkang dan mana-mana ahli parlimen kerajaan yang sedia melawan Perdana Menteri dan menamatkan darurat dengan segera. Terdahulu, Setiausaha Agung DAP, Setiausaha Ulang, Terdahulu, Setiausaha Agung PKR, Saifuddin Nasyasyen ketika membangkitkan soal kemah besar itu berkata, PH boleh bekerjasama dengan mana-mana parti termasuk UMNO jika mereka menerima agenda reformasi. Sekutu PKR dan PH, yaitu DAP dan UMNO turut menggesa konsep itu, tetapi dengan pendekatan berbeza, bersama-sama dengan parti pembangkang lain seperti warisan APKO, Pejuang, dan Muda. Bagaimanapun Abdullah menekankan dalam politik, tiada yang kekal sebagai kawan atau musuh. Katanya kerjasama dengan UMNO boleh dibuat menerusi rundingan selepas darurat tamat pada August ini atau sebelum PRU akan datang. Dia juga tidak menolak parti pembangkang lain untuk menjadi sebahagian daripada aturan itu. Dia juga menegaskan itu hanyalah pandangan peribadinya, tetapi menekankan yang ia selaras dengan kenyataan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.